Erik Thohir belak-belakan program sinkronisasi Timnas Indonesia dan Liga 1 sampai tahun 2027. Ketua Umum PSSI, Erik Thohir, kembali mengemukakan pandangannya terkait upaya penyelarasan jagual antara Timnas Indonesia dan Liga 1 untuk tiga tahun ke depan. Program ini menjadi langkah strategis yang digagas oleh PSSI bersama PT Liga Indonesia baru PT LIB untuk menciptakan keselarasan antara kompetisi domestik dan kepentingan Timnas Indonesia. Sejak menjabat, Erik Thohir telah menunjukkan komitmen kuat untuk memajukan sepak bola Indonesia dan kalender sinkronisasi ini diharapkan menjadi salah satu fondasi utama dalam mencapai tujuan tersebut. Seperti yang telah diketahui, PSSI dan PT LIB telah merumuskan kalender sinkronisasi yang akan menjadi atuan utama dalam mengelaraskan jadwal pertandingan Liga 1 dengan kebutuhan Timnas Indonesia. Langkah ini diambil untuk menghindari benturan jadwal yang seringkali merugikan kedua belah pihak, baik dari sisi klub maupun Timnas. Kalender ini dirancang untuk mencakup berbagai turnamen dan jadwal penting hingga tahun 2027. Erik Thohir, mantan Presiden Klub Raksasa Italia, Inter Milan, menekankan bahwa kalender ini bukan hanya sekadar kesepakatan di atas kertas, tetapi harus dijadikan atuan wajib oleh semua pihak terkait. Dalam sebuah wawancara dengan UMNC Portal Indonesia di gedung BRI, Jakarta pada selasa 6 Agustus 2024, Karik mengingatkan bahwa klub-klub dan pelatih harus mematuhi kesepakatan ini, terutama terkait pemanggilan pemain oleh Timnas Indonesia. Pernyataan ini menegaskan bahwa tidak ada ruang untuk negosiasi ketika pemain dipanggil untuk membela tim nasional, sebuah aturan yang diharapkan bisa meminimalisir konflik antara klub dan timnas. Lebih lanjut, Karik menjelaskan bahwa ada beberapa turnamen dan ajang yang menjadi prioritas utama bagi skuad Garuda. Ini menunjukkan bahwa PSSI telah memperhitungkan setiap detail dalam menyusun kalender tersebut, termasuk memberikan waktu persiapan yang cukup bagi timnas sebelum pertandingan penting. Selain itu, Eric juga berharap kalender sinkronisasi ini bisa memberikan keuntungan bagi klub-klub. Salah satu aspek yang disorot adalah kesempatan bagi pemain muda untuk mendapatkan jam terbang lebih. Dengan demikian, program ini diharapkan tidak hanya menguntungkan timnas, tetapi juga klub-klub yang ingin mengembangkan talenta muda mereka. Direktur utama PT LIB, Ferry Paulus, juga memberikan pandangannya terkait program ini. Menurut Ferry, kalender sinkronisasi ini memberikan kepastian bagi klub-klub dalam menyusun jadwal mereka. Ferry menambahkan dengan adanya kalender ini, klub-klub tidak perlu khawatir akan adanya perubahan jadwal mendadak yang bisa merugikan persiapan tim. Hal ini menunjukkan bahwa dengan adanya kalender sinkronisasi, klub-klub bisa lebih fokus pada persiapan dan pengembangan tim tanpa harus terganggu oleh masalah perizinan atau benturan jadwal dengan timnas. Namun, dibalik optimisme tersebut, tentu saja ada tantangan yang harus dihadapi. Salah satunya adalah bagaimana mengatur pemain yang memiliki jadwal padat antara klub dan timnas, terutama bagi pemain yang menjadi andalan di kedua pihak. Rotasi pemain dan manajemen fisik akan menjadi kunci untuk menjaga kondisi pemain agar tetap prima sepanjang musim. Selain itu, komunikasi dan kerjasama antara PSSI, PT LIB, dan klub-klub harus terus dijaga agar program ini bisa berjalan dengan lancar dan sesuai dengan harapan. Tarik Tohir, dengan pengalamannya yang luas di dunia sepak bola internasional, tampaknya memahami betul tantangan ini. Oleh karena itu, dia menekankan pentingnya kesepakatan yang sudah dibuat untuk dihormati oleh semua pihak. Program ini bukan hanya tentang kepentingan jangka pendek, tetapi juga investasi jangka panjang untuk memajukan sepak bola Indonesia. Dengan adanya kalender sinkronisasi, diharapkan tidak ada lagi drama dan ketidakpastian yang bisa mengganggu persiapan timnas maupun klub. Program sinkronisasi antara timnas Indonesia dan Liga 1 hingga tahun 2027 yang digagas oleh Eric Tohir ini adalah langkah besar dan berani yang diambil oleh PSSI. Dengan perencanaan yang matang dan komitmen kuat dari semua pihak, program ini berpotensi besar untuk memberikan dampak positif bagi perkembangan sepak bola Indonesia. Tentu saja, perjalanan ini tidak akan mudah dan memerlukan kerja keras serta kolaborasi yang baik. Namun, dengan optimisum dan dukungan dari seluruh pencinta sepak bola di tanah air, mimpi untuk melihat Indonesia berjaya di kancah internasional bisa menjadi kenyataan. Terima kasih telah menonton!